KOMISI 11 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Bank Indonesia agar Bank Indonesia tidak hanya berkontribusi dalam mengatur kebijakan moneter tetapi juga dapat terlibat dalam pengelolaan hutang dan peningkatan ekspor. Anggota KOMISI 11 DPR RI Michael Jeno mengatakan Bank Indonesia sebagai bagian dari Komite Keuangan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait pengelolaan hutang luar negeri serta dapat membantu pemerintah untuk lebih inovatif dalam pengelolaan hutang. Michael Jeno mendorong adanya RUU Bank Indonesia karena Bank Indonesia hanya memiliki wawonan dalam menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jeno berharap dengan adanya rancangan Undang-Undang BI tersebut Bank Indonesia dapat memberikan kontribusi lebih pada perekonomian Indonesia seperti dalam meningkatkan ekspor dan devisa. Sudah saatnya memang Undang-Undang Bank Indonesia itu direvisi sehingga memberikan playing field yang lebih besar kepada Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan membuat ekonomi Indonesia lebih inklusif daripada fungsinya sekarang hanya sekedar sebagai penjaga moneter menjaga nilai tukar dan menjaga inflasi. Anggota KOMISI 11 DPR RI Elviana meminta Gubernur dan Deputi Bank Indonesia yang baru dapat mendorong adanya rancangan Undang-Undang Bank Indonesia. Elviana berharap revisi Undang-Undang BI dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan perekonomian Indonesia. Mengingat, The Fed menerapkan kebijakan moneter dengan mengacu pada ketersediaan lapangan kerja. Di Fed, di Amerika, itu kebijakan moneternya dikaitkan dengan ketersediaan lapangan kerja. Nilai tukar dolar dinaikkan seperti ini atau asumsi ekonomi dibuat seperti ini nanti berapa terserapnya tenaga kerja. Kalau Indonesia kan tidak ada pasal itu yang bukan sebagai bagian dari tugas BI. Helmi Darmawan dan Tri Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.